Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Lampung akan mulai mengaudit dugaan markup terkait bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19. Diketahui dugaan markup bansos COVID-19 yang dikelola Biro Kesejahteraan Sosial ini belakangan ramai. Dugaan markup ini dengan modus melebih harga barang tiap item dari harga normal. Dalam penyaluran Biro Kesejahteraan Sosial Lampung Ratna Dewi untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan yang ramai. Dari hasil pemanggilan, Ratna Dewi membantah jika melakukan markup bantuan sosial termasuk juga membantah pengkondisian dengan pihak ketiga atau pihak penyedia barang. Meski begitu, Inspektorat bersama BPKP akan tetap melakukan audit. Inspektur Pembantu Wilayah 5 Inspektorat Provinsi Lampung, Haris Kada Rusman, mengatakan bahwa audit akan dilakukan untuk memastikan proses pengadaan dan pendistribusian apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Ada markup dan dikondisikan, beliau membantah. Tidak ada markup dan tidak ada pengkondisian atas kegiatan pengadaan sembako terkait dengan bantuan COVID-19 di Provinsi Lampung. Beliau tidak ada komitmen apa-apa dengan pihak penyedia. Komitmen menjanjikan atau KKN terkait pengadaan barang-barang tersebut. Dan yang terakhir, beliau siap apabila nanti suatu saat ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan untuk dilakukan. Dia menambahkan bahwa jika nantinya dari hasil audit terdapat selisih harga, maka anggaran diwajibkan dikembalikan ke kas negara. Dan jika memang terdapat unsur penyimpangan, maka bisa diproses secara hukum. Sebelumnya, dalam tayangan program News Trending Radar Lampung TV, edisi Panas Dingin Dana Corona, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Lampung Ratna Dewi membantah. Menurutnya, untuk membeli paket sembako, tiap item barang telah disesuaikan. Ratna Dewi pun menyatakan nantinya tiap pendistribusian akan dievaluasi dan diaudit oleh inspektorat. Pihaknya pun menyatakan siap bertanggung jawab jika nantinya setelah diaudit ditemukan kejangkalan. Galiprihan Toro melaporkan.